di sini kelas kita sosial, mendonokan darah dan tadi acara sudah selesai, sudah berlangsungan baik, dengan lancar, semua apa ya senang sih kita bisa menjadi bagian dari ini rutin rutin, tapi karena kemarin sempat covid kan, jadi biasanya saya rutin, mendonok darah cuman ya karena covid mungkin sudah terakhir itu 3 tahun yang lalu tadi kan sempat diskusi juga yang sama itu yang bagian apa yang paling banyak darahnya sempat ngobrol juga yang seperti apa tadi oh iya yang paling banyak rutin darah itu melihatnya seperti apa kebutuhan darah seperti itu kalau saya kan rutin darahnya jadi ya menonorkan buat yang membutuhkan kemarin ada pernyataan dari pihak sana oh iya apa aduh saya belum belum baca dan biar gini lah biar proses pengadilan proses percayaan itu kan masih berjalan semua itu kan akan diselesaikan di dalam sidang tertutup di pengadilan bukan diselesaikan di luar pengadilan jadi mau ngomong apa mau minta apa itu kan nanti semua ada hakim yang akan menentukan semuanya itu kan jalur yang benar dan kita ikuti jalur itu aja gini ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan ya kan karena ini urusan pribadi tapi biarlah semua itu diselesaikan di pengadilan yang pasti yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini kan ya namanya sebuah pernikahan kan memang tidak semuanya selalu lancar walaupun kita artis kita selebriti sekalipun ya tidak berarti terus semuanya pasti akan indah-indah aja ya kan namanya kita juga manusia tidak lupu dari kesalahan begitu juga dengan istri saya dan kalau memang kita sama-sama sudah sepakat dan kita merasa bahwa pisah ini adalah jalan yang terbaik kita juga udah bicara dengan anak-anak anak-anak juga udah setuju tidak ada masalah maka ya tolong didoakan saja supaya kita sama-sama bisa memulai lembaran hidup baru dan semoga semuanya bergala dengan lancar kalau yang ini Anda bekerja dan juga dan juga kerja juga gimana tanggapan itu nanti kan semua ya diselesaikan sesuai dengan jalurnya gitu ya jadi gak mau jadi omongan cuma sekedar cuma jadi gosip media jadi omongan ini omongan itu nanti karena keseringan saya ngomong apa diputar balikan saya ngomong apa ditambah-tambahin jadi aduh mudahnya mendingan gak usah ngomong gitu makasih banyak anak-anak kan tadi saya bilang anak-anak udah oke gak ada masalah sama sekali mereka juga mau ngeliat kita bahagia dan aku sebagai ayah tentunya juga sudah menanyakan secara psikologis mereka bagaimana tapi mereka bilang mereka gak ada masalah apa-apa ya kita lihat mudah-mudahan benar tapi memang zaman sekarang ini kan perceraian ini kan sesuatu yang udah sering terjadi ya tidak berarti disepelekan sebuah pernikahan disepelekan tidak tapi ya memang teman-teman kelasnya pun mungkin 50% sudah single parent orang tuanya gitu ya dari teman-temannya mereka gitu jadi bagi mereka juga ini bukan sesuatu yang aneh lagi kita saat ini masih tinggal sama-sama karena kan dan saya juga masih ngelakuin tugas saya sebagai suami saya masih menafkahi istri saya walaupun dia di luar sana sudah katanya sudah sukses sudah dapat posisi yang saya doakan semoga sukses terus buat istri saya semoga dia bisa bahagia dan doakan buat saya juga hal yang sama rumahnya Danok sudah jadi progresnya sudah sejauh mana belum belum selesai ya namanya renovasi itu kan butuh waktu ya biasanya kan finishingnya udah proses finishing tapi biasanya finishing yang lama jadi kan anak-anak tak keninggak sama kecuali si yang namanya udah cerai masa masih tinggal sama-sama ngapain cerai iya dong aneh dong ya gini kalau ya kan kata-kata mas tadi kan dari pihak sana keluar-keluar biarin aja kan ada mereka ada kepentingan tersendiri pasti ya kan pihak sana juga maunya menang ya kan kalau saya kan saya menyerahkan semua ke pengacara saya dan juga ke hakim yang akan menentukan nanti berdasarkan bukti-bukti yang udah ada berdasarkan semua yang sudah kita siapkan dan cukup sampai disitu aja gitu maksudnya kalau saya tidak mau bocorin apa-apa ke media gitu tapi menjodohkan sama si olahrahan juga akan tanggapannya nah lah itu kan bercanda doang tapi tapi kira-kira nah banyak mendukung mau gak kira-kira ke depannya bahkan itu akan berlanjut ya ampun udah ya gak usah bahas yang aneh-aneh nanti cuman jadi gosip lagi capek udah capek apa siapa rafael itu bener lah bukan bukan rafael aduh kasihan rafael jangan disalut-pautin bukan lah bukan bukan udah gak usah ngomongin orang ketiga orang ketiga nanti taunya cuman hakim aja udah cukup ya makasih ya oke makasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati